Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam podcast edukasi di Media Guru TV Spesial dari Kota Pariyaman Dan bersama kami saat ini sudah ada Bunda Literasi Kota Pariyaman Yang juga istri wali Kota Pariyaman Bapak Dr. Haji Genius Umar Esos MSI Nah bersama saya sekarang Bunda Literasi Yaitu Dr. Dr. Lucianel Amril Mars Arlim Mars Baik, mohon izin Ibu Ibu berkaitan dengan kegiatan literasi yang baru diadakan di Kota Pariyaman Baru saja ada kelas menulis kreatif buku bermutu Sebagai Bunda Literasi tentu Ibu punya dong harapan terhadap budaya literasi di Kota Pariyaman Ini bisa dijelaskan Ya saya dilantik sebagai Bunda Literasi baru Desember 2002 kemarin Pak Eko Ya bersamaan dengan datangnya Kepala Perpustakaan Nasional RI Pak Saribando Ke Pariyaman sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan perpusda Dari dana APBN di Kota Pariyaman Jadi digunakan kesempatan itu untuk sekaligus melantik Bunda Literasi Kota Bunda Literasi Kecamatan sampai Bunda Literasi Desa Kelurahan Wah luar biasa ya Ibu kan di setiap daerah tentu memiliki kekhasan masing-masing Nah potensi ini kan perlu diangkat lewat tulisan atau karya buku Nah kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman pendidik terutama Yang mereka telah mengikuti kegiatan di klub menulis dengan media guru tadi Ya jadi ceritanya begini Setelah saya dilantik Komunitas kita disini ikatan pendidik penulis Ya datang selaturahmi ke rumah dan kita membicarakan apa yang mau kita buat Untuk memajukan salah satunya literasi di Kota Pariyaman Akhirnya tersetuslah ide kita membuat pelatihan menulis bagi guru maupun masyarakat umum Jadi itu kita setting Desember, Januari, Februari sekarang Maret ya Jadi sekitar satu bulan lebih mempersiapkan acara itu Teman-teman dari IPP ini memang oke banget ya Keren bisa membuat acara seperti itu Dan mendatangkan Pak Eko dan Pak Isan Datang ke Kota Pariyaman langsung sebagai narasumber Untuk kegiatan pelatihan menulis kreatif buku bermutu ini Dan harapan saya karena tadi kita sudah sangat semangat mengikutinya Dan output dari pelatihan ini kan berupa satu buah karya buku Jadi bagi pemula juga bisa langsung membuat karya tulis Berupa buku tentu dibimbing oleh Pak Eko dan Pak Isan Dan mudah-mudahan itu menjadi awal ya Tumbuh-tumbuhnya lagi penulis-benulis di Kota Pariyaman Kalau dia menulis otomatis membaca juga ya Jadi saling sharing-sharing Dan tadi juga ada pelajar juga ya Pak Eko besertanya Dan mudah-mudahan semakin banyak berkembang penulis-benulis di Kota Pariyaman Mantap ya ini Ibu kan setiap daerah juga memiliki potensi Nah kalau kita bicara potensi Kota Pariyaman ini Ketika hendak diangkat dalam sebuah karya buku Harapan ibu potensi apa itu yang bisa diangkat oleh teman-teman pendidik Penulis dari kalangan umum dan adik-adik pelajar ini Banyak sekali Pak Eko Kita Pariyaman ini punya banyak potensi Pertama kita SDM-nya ya Secara genetik ya Orang Minang ini kan Penulis Penulis Pasawan Betul Jadi tinggal latihnya lagi ya Dan kemauan Terus juga potensi pariwisata Kita gak ada habis-habisnya Sepanjang 17 kilo garis pantai Kota Pariyaman itu adalah sport-spot wisata Dan itu banyak akan terjadi kisah di situ ya Kalau dibuat tulisan Itu tulisan fiksi ya Kalau tulisan ilmiah juga banyak ya Yang bisa diteliti Mungkin juga pemerintahannya ya Apa-apa saja yang telah dibuat oleh pemerintahan 2018-2023 ini ya Saya mau berakhir nih Pak Apa yang sudah dibuat itu bisa juga dituliskan dalam bentuk buku Banyak program-program unggulan kami yang langsung menyentuh ke masyarakat Dan itu bisa menjadi suatu cerita ya Suatu story yang dituangkan ke buku Dan bisa banyaknya digari Dan mungkin teman-teman penulis di komunitas media guru dimanapun berada di Indonesia Perlu tahu bahwa Ada inspirasi besar yang sebenarnya dimiliki oleh ibu bunda literasi Pariyaman ini Yaitu Beliau memiliki program bedah rumah Yang itu non-APBD loh bayangkan Bu bisa diceritakan sih bu Biar teman-teman kita ini terinspirasi Ya Oh saya sebenarnya penamping suami Jadi otomatis banyak tugas ya Yang melekat di pundak saya ini Untuk menampingi suami saya dalam melaksanakan pembangunan Kalau ada di PKK-nya Ada di Dekra Nasda Ada di Forum Makan Ikan Ada di LKKS Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial itu tadi Program kami salah satunya adalah bedah rumah di LKKS Nah bedah rumah ini kami bersama teman-teman di dinas sosial Kemudian peksos-peksos di lapangan Mencari rumah-rumah yang betul-betul tidak layak huni Kemudian kita bedah bersama-sama Dan Alhamdulillah Sejak 3 tahun ini sudah 36 rumah yang kami bedah Itu tanpa anggaran dari pemerintah daerah Jadi kita menggandeng Basnas Menggandeng CSR Menggandeng Perantau-Perantau Juga ada Indo Jalito Peduli Yang setiap tahun pasti memberikan rumah kepada kami Buat biasa ya teman-teman ya Dan di situ banyak story-nya Seperti itu menarik kalau ditulis Dan kayaknya sudah ada yang menulis Baik Bu kaitannya sekarang dengan literasi Kita tahu bahwa budaya literasi terutama membaca di Indonesia Itu belum bisa dikatakan baik Itu kan terlihat dari tes hasil PISA Kita kan yang masih bisa dikatakan jauh tertinggal Harapan ibu Untuk mendorong menumbuhkan budaya literasi membaca Serta program untuk mewujudkannya itu bagaimana Di kota Pariyaman ini khususnya Memang diakui sekarang ini budaya membaca itu berkurang Apalagi Kita sudah Telinga kita ini sudah dimanjakan pak Mata juga sudah dimanjakan Jadi kita tinggal lihat tinggal dengar Nonton televisi Tapi itu literasi juga gak ya Tapi kalau membaca kan lebih dalam Jadi Untuk menumbuhkan itu Saya karena tugas saya sebagai bunda literasi ini Pertama mungkin menyediakan Pojok-pojok baca Nah sekarang sudah ada di kantor Balai Kota Pojok baca Poca di Pojok baca digital Persis di samping ruangan Bapak Balai Kota Di situ tersedia pojok baca Itu tentu tertentu saja Bagi tamu yang datang ke Balai Kota Bisa langsung ke sana Membaca sambil menunggu Kegiatan-kegiatan lainnya Kemudian di desa Saya minta juga Di setiap desa ada pojok baca Desa ya Kemudian di Apa Di kantor-kantor Ada perpusakaan mini lah di situ Jadi itu untuk merangsang minat baca Tapi juga Kalau tidak ada Apa Motivasinya juga Buku itu dibiarkan saja Juga tidak akan terbaca Itu memang Harus ada motivasi Dari dalam diri Nah untuk itu Mungkin ke depan Ini karena saya baru Pak ya Saya akan mengganteng Dinas pendidikan Nantinya Untuk memelumbuhkan minat baca Bagi anak-anak Kita sedari kecil Istimewa ya Mungkin dibuat programnya seperti itu Terakhir Bunda Literasi Ingarso sumtulodo Ingmadyo mangunkarso Tuturi handayani Sebuah kalimat terkenal Miliki Hajar Dewantoro Yang artinya Salah satunya kita Di depan memberikan contoh Nah berkaitan dengan Literasi menulis sekarang Tentu kan ada harapan Bagi teman-teman pendidik Di kota Pariaman Secara umum Dan para penulis yang ada Di kota ini Bunda Literasi Pernah gak sih tebersit Untuk ikutan menulis buku gitu Kira-kira apa nih bocorannya nih Kalau memang Punya penulis buku nih Ya Saya sebenarnya dari kecil penulis Pak Dari kecil penulis ternyata Dari kecil itu Saya pernah bikin artikel kecil Yang kalau di majalah anak-anak Itu kan ada cerita lucu-lucu gitu Itu saya SD Udah saya kirim ke majalah Ananda Ke Jakarta Dumuat dua kali Tapi setelah itu Karena kesibukan mungkin ya Juga Apa ya Mungkin karena jauh juga Kita kan di Pariaman Itu di Jakarta Itu tidak tergali lagi Nah Setelah kumpul Dengan teman-teman IPP ini Saya semangat lagi nih Pak Buat nulis Kebetulan ada Ada bahan ini ya Apa tuh bu Bucurannya bu Buku apa yang mau ditulis Oleh Bunda Literasi Karya ilmiah saya Disertasi Mungkin nanti Bisa dijadikan Akan dibukukan Sehingga lebih bermanfaat Ya insya Allah Untuk dibantu nanti Sama teman-teman juga Terima kasih sekali lagi Bunda Literasi Atas bincang-bincang singkatnya ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Teman-teman Para penulis Dimanapun berada Rekan-rekan penulis Dimanapun berada Itu tadi Bincang-bincang kami Di podcast edukasi Media Guru TV Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Serta Nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Dari Media Guru TV Salam Literasi Terima kasih Sekali lagi Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya Assalamualaikum Assalamualaikum